Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Oja Selamat datang di channel seputar Geekam Oke bosku jadi spesial di video kali ini Kita gak review config Tapi di video kali ini Saya akan bagikan tutorial Cara memasang config di Geekam LMC 8.4 Menggunakan aplikasi Jet Archiver ya teman-teman Karena ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan Kenapa confignya setelah diekstrak passwordnya salah atau gagal mengekstrak Jadi tutorial ini untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan saat mengekstrak ataupun password salah ya teman-teman Dan sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian selalu mendapatkan update terbaru lainnya tentunya Dari channel seputar Geekam Oke teman-teman jadi disini Saya sudah mempersiapkan semua file nya Yang pertama disini ada aplikasi Geekam LMC 8.4 Nanti untuk icon aplikasinya seperti ini ya teman-teman Untuk tampilan dari Geekam LMC nya Dan untuk aplikasi yang kedua disini ada aplikasi manual camera compatibility dan juga camera 2 Proof Nah untuk kedua aplikasi ini camera 2 Proof dan manual camera compatibility nya Kalian bisa download di Google Play Store secara gratis ya teman-teman Oke dan yang pertama disini kita langsung buka terlebih dahulu di aplikasi manual camera compatibility nya Oke setelah itu langsung aja disini kita klik start Oke setelah kita klik start dan udah kita jalankan untuk aplikasi manual camera compatibility nya Langsung saja disini terlihat untuk tampilannya hijau semuanya Yang artinya jika perangkat yang kalian gunakan hijau semuanya untuk tampilannya seperti ini Artinya perangkat yang kalian gunakan itu sudah support aplikasi Geekam ya teman-teman Atau kalian sudah bisa menginstall aplikasi Geekam Jika salah satunya berwarna merah ataupun semuanya silang merah Itu artinya perangkat yang kalian gunakan tidak support aplikasi Geekam Jadi fungsi dari manual camera compatibility ini untuk mengecek apakah camera 2 api di perangkat kita sudah aktif atau belum Oke untuk selanjutnya disini kita buka aplikasi camera 2 probe nya ya teman-teman Oke jadi fungsi dari camera 2 probe ini untuk mengecek level camera 2 api yang ada di perangkat kita Dan disini terlihat teman-teman bahwa perangkat yang saya gunakan ini camera 2 api nya ada di level 3 Artinya config yang cocok untuk perangkat saya ini yaitu format auto dan juga format UUV ya teman-teman Jika saya menggunakan format yang JPE game maka untuk config nya tidak akan berjalan Dan dia hanya stuck saja ya teman-teman Kemudian untuk level full di bawah level 3 ini kalian bisa gunakan format yang JPEG dan juga yang auto Oke kemudian untuk format limited external legacy dan UNO ini itu dia tidak support ya teman-teman Atau nanti kalian bisa coba sendiri kalian bisa gunakan config yang berformatkan auto Oke jadi seperti itu untuk pengertiannya teman-teman Oke untuk selanjutnya disini kita langsung masuk aja ke dalam Gcam LMC 8.4 nya Namun sebelum kita masuk ke dalam Gcam nya Jadi jika kalian bingung kalian harus download yang mana untuk aplikasi Gcam nya Disini saya mendownload yang pertama ya teman-teman Dan buat kalian yang menggunakan perangkat Samsung Kalian bisa download yang scan 3D atau kodenya Samsung Dan buat kalian yang menggunakan perangkat Realme kemudian Vivo ataupun Oppo Kalian bisa download yang pertama ataupun yang kodenya AWME ya teman-teman Oke dan jika kalian sudah berhasil mendownload aplikasi Gcam nya Setelah itu kalian langsung install aja Setelah kalian sudah berhasil menginstall aplikasi Gcam nya Jika nanti terdeteksi aplikasi berbahaya ataupun tidak aman Kalian tidak perlu khawatir teman-teman Kalian bisa lanjutkan aja untuk menginstallnya Oke jika kalian sudah menginstall langsung buka aja untuk aplikasi Gcam nya Dan nanti biasanya untuk tampilannya dia teman-teman Seperti ini Ini kita clear data terlebih dahulu ya Supaya step by step nya lebih komplit Oke kita buka aplikasi Gcam nya Nah dia nanti untuk tampilannya seperti ini teman-teman Kalian bisa klik izinkan Ijinkan semuanya sampai selesai Oke kita klik down Nah ini posisi masih kosong ya teman-teman Nah bagaimana cara memasang config nya berhubung karena tutorial ini Saya khususkan tutorial cara memasang config Menggunakan JetArchiver Dan ini juga alternatif Untuk mengatasi password yang salah ya teman-teman Padahal passwordnya sudah benar Oke disini Kita mulai dari pertama ya Kita mulai disini Cara memasang config nya Langsung aja disini kita masuk ke dalam aplikasi Gcam Kemudian disini kita masuk ke dalam pengaturan aplikasi Gcam nya Dengan cara disini kita klik icon gear yang ada di sebelah kiri pojok atas Kemudian disini kita klik yang more setting Oke setelah kita klik yang more setting teman-teman Kalian scroll ke bagian config setting ini Kalian tinggal klik seperti ini Setelah kalian klik teman-teman Kalian bisa klik yang save setting Nah di bagian bawah sini kalian bisa perhatikan disini ada keterangan Setting are safe in the road recovery LMC 8.4 Nah ini bertujuan untuk memunculkan folder Gcam LMC 8.4 Ataupun file config yang kalian simpan itu Dia tersimpan di folder LMC 8.4 Oke disini langsung kita klik seperti ini Save setting Di bagian sini kita isi namanya bebas seperti ini ya teman-teman Oke kemudian kita klik yes Oke disini sudah muncul ya Di bagian bawahnya tadi ada keterangan Jika sudah muncul seperti itu teman-teman Artinya folder LMC 8.4 nya sudah berhasil muncul Atau sudah berhasil kita buat Jika kita tidak lakukan cara seperti ini teman-teman Maka untuk folder LMC 8.4 ini dia tidak akan berfungsi ya teman-teman Atau untuk folder LMC 8.4 nya dia tidak akan muncul Nah jika kalian membuatnya secara manual Itu tetap tidak akan terbaca di aplikasi Gcam nya ya teman-teman Jadi seperti itu caranya Nah setelah itu teman-teman kita bisa kembali dari aplikasi Gcam nya Kemudian langsung saja kita keluar seperti ini Kalian disini download aplikasi Zarchiver ya teman-teman Nah kalian bisa download di Google Play Store Setelah kalian sudah download aplikasi Zarchiver nya Kemudian kalian langsung buka saja aplikasi Zarchiver nya Nah fungsi dari aplikasi Zarchiver ini teman-teman Fungsinya dia sama seperti file manager ya teman-teman Jadi ini untuk mengantisipasi password salah Ataupun gagal mengekstrak Oke jadi untuk config nya tadi silahkan kalian download teman-teman Dan kalian bisa download untuk file config nya melalui Google Chrome ya Dan disini untuk file config nya dia berformatkan zip Jadi harus di ekstrak menggunakan password Dan disini kita akan ekstrak ke folder XML ya teman-teman Nah untuk config yang saya bagikan yaitu pixel stabilizer HD versi 9 Dan untuk video reviewnya kalian bisa cek di video sebelumnya Oke disini langsung kita ekstrak seperti ini kita klik teman-teman Kita ekstrak disini kita ekstrak seperti ini Kemudian disini kita pilih folder tujuan teman-teman Jika sudah muncul icon salin di bawah sini Atau ekstrak ke folder tujuan teman-teman Dia akan muncul nanti icon seperti ini Kita pilih folder nya Kita cek disini apakah ada folder lmc8.4 ya teman-teman Oke kita cek Nah disini ada ya teman-teman Nah ini dia untuk folder nya Oke setelah itu kita klik aja seperti ini Kemudian kita klik icon yang export ini ya teman-teman Oke seperti ini Nah ini untuk config nya tadi dia membutuhkan password Maka disini silahkan kalian isi password nya ya teman-teman Nah untuk password nya ini super journey Seperti ini Kita isi password nya Oke huruf kecil semuanya Langsung kita klik ok seperti ini Maka disini kalian bisa lihat teman-teman Untuk file config nya tadi sudah berhasil kita ekstrak Dan ini dia untuk filenya Oke kemudian disini kita buka ya teman-teman Untuk folder yang sudah kita ekstrak tadi Kemudian ini tinggal kita pindahkan aja teman-teman Kita klik yang titik 3 di bagian pojok kanan atas ini Kemudian kita pilih banyak Kita pilih semuanya seperti ini Kemudian disini kita tahan lama Seperti ini teman-teman Kemudian kita salin ya Kita salin seperti ini Setelah itu kalian boleh salin ataupun pindah ya teman-teman Setelah itu disini kita pilih folder lainnya Yang ada di bagian atas ini Oke setelah itu kita tempel di luar folder config tadi ya teman-teman Di luar folder config pixel stabilizer HD versi 9 tadi Dan ini sebagai contoh aja Pada intinya di dalam folder lmc8.4 Oke kemudian langsung aja kita salin seperti ini ya teman-teman Oke setelah itu kita bisa kembali Oke kita kembali aja dari aplikasi jet archiver nya Kemudian kita masuk ke dalam lmc8.4 nya Oke setelah kita udah masuk teman-teman Kemudian kita langsung pasang aja untuk file config nya Nah untuk cara memasang config nya disini cukup mudah Kalian cukup ketuk aja dua kali di samping tombol shutter Yang berlatar hitam ini ya teman-teman Boleh di sebelah kanan Boleh juga di sebelah kiri sini Pokoknya yang berlatar hitam ini Kalian klik dua kali seperti ini Kemudian disini kalian tinggal pilih aja file config nya Untuk cara memilih file config nya Kalian tekan aja ini teman-teman Tanda panah ke bawah ini Kalian tekan seperti ini Kemudian kalian pilih file config nya Karena disini perangka yang saya gunakan itu Level kamera 2 api nya itu di level 3 Maka yang cocok itu format EUV dan juga yang auto ini ya teman-teman Kalau untuk format auto ini dia otomatis ya Jadi seperti itu dia teman-teman Untuk pengertiannya Langsung aja disini kita pilih Kemudian kita klik tulisan import ini Oke kita tunggu sebentar Nah setelah kita klik tulisan import teman-teman Maka disini untuk file config nya Sudah berhasil kita pasang teman-teman Dan untuk tampilannya pun disini Sudah jelas berubah ya Artinya disini sudah berhasil kita pasang config nya Dan sudah siap untuk kita gunakan Oke dan bagaimana jika config nya disini Saya gunakan yang JPEG Oke kita coba ya Disini kita coba explore yang JPEG Untuk file config nya Ataupun kita pasang yang JPEG Langsung kita klik import seperti ini Oke maka disini dia terjadi stuk ya teman-teman Karena dia tidak cocok untuk format nya Disini bukan format foto ya teman-teman Yaitu format kamera 2AP nya Jadi kalau untuk format foto itu Dia tetap akan menjadi JPEG ya teman-teman Jadi kalian jangan salah persepsi Nanti jika kalian menggunakan format config yang JPEG Maka fotonya akan JPEG Dan jika kalian menggunakan format yang YUV Nanti format fotonya menjadi YUV Bukan seperti itu ya teman-teman Jadi disini untuk penjelasannya Format JPEG ataupun YUV itu Itu format dari kamera Level kamera 2AP nya Oke dan disini jika kita menggunakan Format yang auto Maka disini bisa ya teman-teman Karena dia format auto ini Format otomatis Oke teman-teman Jadi itu aja tutorial yang bisa saya bagikan Di video kali ini Mungkin next kita akan coba review Config-config terbaru lainnya Oke teman-teman Dan untuk cuaca juga disini Agak mendung udah berapa hari ini Karena memang musim hujan Oke jika kalian suka video ini Silahkan kalian like Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe Oke teman-teman Saya rasa cukup sekian dulu Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan video-video terbaru lainnya Tentunya dari channel seputar Gcam Terima kasih atas waktunya